Hai guys kali ini kita akan buat mengenai tema substratum lagi untuk tema kita akan tidak menerapkan substratum tapi untuk merubah jam jamnya ini kita akan ubah di kiri nanti akan lebih bagus seperti ini hasilnya dan buat kalian yang suka mengenai substratum bisa like comment dan subscribe nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan mengenai video-video terbaru yang akan saya update di tiap minggunya bahkan hari tiap dua hari sekali oke tanpa basa-basi lagi kita akan masuk ke ini untuk caranya ganti jam di pinggir nanti kita belum setting ya ini ya Hai untuk caranya langsung aja kalian pergi ke telegram karena link-nya ada di telegram telegram yang ada di channel saya jadi kalian pilih aja dan masuk ke channel ini ini seperti gudang ya channel saya ini kalian yang pertama kalian harus download dulu yang namanya mix cloller nah seperti ini kalian download lalu install seperti biasa bagi kalian yang ingin menyimpan aplikasi ini di memori internal kalian pilih titik tiga ini kemudian simpan ke unduhan nah kemudian untuk yang kedua namanya One UI Kenzan One UI Kenzan ini nanti berbentuk jam ya untuk jam yang khususnya jami di situ nanti jamnya seperti ini nah ini kalian bisa download kalian bisa lihat aja ini tutorial Flodor yang saya sudah upload di channel YouTube saya kita fokus untuk ke jam di pinggir atau mengalihkan jamnya di kiri ini ada One UI Kenzan pilih aja sesuai room kalian kalau room yang saya pakai adalah evolution X evolution X berarti saya harus pilih yang evolution X One UI ini untuk downloadnya sama seperti ini ini simpan ke unduhan maka akan ada notif One UI Fox lalu kalian masuk ke Mix Explorer Hai dan Hai dan Hai dan cari aja yang One UI One UI One UI One UI One UI Evox ya ini ketemu kalian tinggal cut lalu pindahkan ke folder yang dimana letaknya foldernya tidak rame alias kosong seperti ini lalu kalian pindahkan ke sini nah jika sudah kalian tekan yang lama kemudian pilih tombol tiga ini titik tiga ini pilih ekstrak nah akan muncul menu paste disini kemudian ekstrak oke nah jika sudah muncul One UI Evox ini kalian pilih aja lalu kalian pergi ke aset overlay kemudian com Android system UI header karena kita fokus ke bar headernya tinggal cari aja yang tipe yang kalian pilih misalnya saya akan nanti pilih yang tipe dua Evox style J nah seperti ini kemudian ke layout lalu ke quick status bar header system icon ini Hai dan tinggal Hai dan tinggal pilih aja yang text editor nah seperti ini nanti pilih yang tipe tiga ini terus kalian cari atau replace replace namanya center Hai seperti ini Hai seperti ini kemudian yang kedua start terus garis ini apa yang namanya garis seperti ini garis lurus kemudian center nah seperti ini Hai lalu pilih yang replace all ini langsung go nah secara otomatis Hai sudah terganti tinggal kita save nah kita kembali Hai kembali lagi kembali lagi kembali lagi kembali lagi semuanya kalian pilih semuanya Hai lalu kalian pilih titik tiga ini kemudian Archive Hai nah Hai pilih yang ini kemudian Archive di sini Hai lalu pilih Hai Oke nah Hai Oke sudah ada font.zip ya kenapa namanya font dan kita akan ubah namanya dulu thread nah kita pilih yang full name full name ini kita akan ubah one UI Hai nah biar nggak sama seperti itu kita one UI saja lalu pilih oke nah seperti ini Oh ya saya lupa ya Hai nah namanya kita akan ubah one UI dan dotnya kita pilih apk karena kita fokus ke aplikasi ya Hai dan kita tahan lagi lalu pilih ke seek in nah nah seperti ini lalu pilih paste di sini seek in pilih yang tes ke Hai oke sudah namanya one UI signet dot apk ya seperti ini kita tinggal install aja aplikasi ini nah ini ada installing 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 one UI evoc sudah di ini substratum kalian tinggal aja ubah yang one UI evoc ini 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 tinggal pilih aja yang namanya G evoc style yang GGG GG 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 tinggal pilih deh nanti untuk tutorial folder yang akan saya terapkan ini nanti akan saya upload di video selanjutnya ya berarti untuk tutorial ini selesai cukup sekian dari sini dan segitu saja untuk video tutorial kali ini apabila kalian suka dengan subseratum bisa di like komen dan subscribe nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan mengenai video-video yang akan saya update di tiap hari dan saya Joko Chayono sampai jumpa di video berikutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati